Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sobat petani semua Sahabatku para pecinta tanaman Khususnya tanaman anggur Oke sahabat Hari ini kita akan review ya Untuk tanaman kita ini Bisa berbuah lebat Seperti ini Menghasilkan Lebih dari 10 dompol Dalam satu cabang Ini Rahasianya ada di pupuk organik Sahabat ya Dan hari ini kita akan Lihat ya untuk pupuk organik kita Oke sahabat ya Ini adalah kunci kesuburan Tanaman anggur kita Jadi pupuk organik Yang komposisinya Kita buat dari Macam-macam ya Ini campuran dari Ada air lindi Dari limba dapur Kemudian Banyak Kita gunakan Ponggol pisang Yang kita cacah Kemudian ada pisangnya Ya hanya beberapa sisir Dan kulit pisangnya ya Jadi Ini Kita berikan Air cucian beras Kemudian kita Berikan juga Air 4 ya Kita fermentasi Dan kita terus tambahkan Air cucian berasnya ya Jadi nanti Jadi nanti Ketika kita gunakan Unsur-unsur Yang ada di Dalam pupuk ini Ini sudah sangat Banyak sekali ya Terpaksud NPK ya Ada Itu Dan kemudian Yang lebih penting lagi Mikroorganismenya ya Mikroorganismenya itu Ikut terbawa hidup Dan Bertumbuh di media tanam kita Sehingga media tanam kita ini Tidak keras sahabat ya Jadi Ketika teman-teman Tambahkan Topping di atasnya Entah itu daun Buah Ataupun Ranting-ranting Atau apapun ya Di atas ini Maka Mikroorganismenya masih Bisa mengurai ya Dan bisa Menjadikan Pupuk tambahan ya Makanya kita Sering topping di atasnya Dengan Bahan-bahan organik Yang Bisa sebagai makanan Mikroorganismenya Jadi Tanah kita tidak keras Sahabat ya Intinya Kalau sudah organik Seperti ini Ya Ketika kita Memberikan unsur kimia Ya Itu jangan terlalu Banyak Sahabat Jangan terlalu pekat ya Karena kita menjaga Untuk ekosistem Mikroorganismenya ini Tetap terjaga ya Termasuk Stroberi kita Kemarin juga kita Habis panen ya Dan Terus membawa Bunga ya Jadi Bagus sekali Untuk pembungaan Sahabat ya Jadi ini Kita akan Coba lihat ya Bunga-bunga yang lain Yang muncul Di anggur kita Yang lain ya Kalau yang ini Jenis trans ya Kemudian Ini trans juga Ini ada Jenis lain ya Tapi kita Tidak Bisa identifikasi dulu Karena dulu Waktu kita Sambung ya Itu Kita Untuk entresnya Kita tidak kasih Nemtek ya Seperti itu Sahabat ya Jadi banyak Juga Anggur kita yang lain Yang Berbunga Ini contohnya Seperti ini ya Kalau ini Saya tahu Ini adalah Jarni kristal Kemudian Ini ya Seperti ini ya Jadi bunga-bunga itu Muncul Sahabat ya Kadang kita Tidak sadar Ada Bunga-bunga Yang tiba-tiba Loko Sudah ada bunga Ya Jadi Bunga-bunga muncul ya Ini Musim hujan Di sini Jadi Bunga kita ini Terancam Banyak yang rontok Juga ya Polinasi Ya Sahabat ya Oke Yang sana juga Supur Pupuknya sama ya Jadi untuk daun Terutama untuk Pembungaan ya Untuk merangsang buah itu Sangat cepat ya Bahkan Ada juga Tersier yang tumbuh Dari ujung sana Tiba-tiba di Atasnya juga ada Bunganya Seperti ini Sahabat ya Jadi Organik Masih Lebih baik Sahabat ya Untuk jangka panjang Untuk kesupuran tanah Dan juga untuk Efektivitas Pembuahannya ya Oke Sahabat ya Itu saja ya Dalam Oke Diambilin papa Ntar lagi Itu saja mungkin Untuk review Tanam nanggur kita Ya Ini Isabella Bawahnya Untuk yang atasnya Ini Bervariasi Sahabat ya Ada Sekitar Lima jenis Sambungan ya Ada lima jenis Varietas Yang kita sudah tanam Oh Yang kita sudah sambung ya Jadi intinya ada sambung-sambung Seperti ini Sahabat ya Jadi Kita sudah buatkan tutorial Untuk Sambungannya Teman-teman Tinggal cari videonya ya Di Jember Anggur Ya Di sana kita sudah upload ya Oke Sahabat Tetap semangat ya Petani anggur Dan petani-petani yang lain ya Yuk kita berinovasi Dan jangan lupakan organik Dalam Berbudidaya Supaya tanah kita subur Bisa diwariskan nanti Keanak cucu kita Kesuburannya Terima kasih Saya Rios Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf jika ada salah-salah kata Saya doakan sehat selalu Sukses selalu Sahabatku semua ya Amin Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.